selamat menikmati tata cara bagaimana tanaman kertas atau bugen pil menambah warna atau dalam satu pohon tiga macam kembang atau warna dan kita akan membahas dalam pembibitan adenium dari biji yang kemarin kita kita lihat dari penanaman sampai tumbuh tunas sekitar satu bulan lah tergantung kondisi tanam atau kondisi biji subur apa tidak oke buat sahabat wanabonsai kita coba perlihatkan untuk pertama kita bahas tentang puring oke buat sahabat wanabonsai nah ini tanaman puring yang kemarin hasil dari tanam stick sekitar satu bulan lah dia menimbulkan pertumbuhan tunas baru nanti kita kasih lihat dalam penanaman stick kuring dengan cara sungkup dengan pakai sungkup dengan pakai botol oke buat sahabat wanabonsai ini sekitar tiga bulanan mungkin ya atau lebih dari tunas baru seperti ini nah ini kemarin dari bahan media tanam yang digunakan yang digunakan dari tanah sekam sama tai kambing yang dicampur terus dikasih puradan dalam penanaman oke nah ini barusan kita tanam dengan bahan media tadi dan ini ada bekasnya puradan kita tajak atau kita tancap di pot atau di pulley bag terus kita kasih seperti ini penutupnya untuk risiko dia terganggu karena apa kita kasih itu kayu seperti ini agar dia tidak lepas dari posisi tertutupnya di tanah atau di pot ini ya nah ini sekitar dua minggu ya pertumbuhan tunas baru ada sama seperti ini nah itu sekitar dua minggu juga nah ini sekitar tiga minggu atau satu bulan ya sudah pertumbuhan tunas baru ini kemarin dari stick yang lumayan ada yang seperti ini ada yang pertumbuhan lumayan cepat dan ini sekitar agak lama dia entah kenapa kemarin ini agak lama menimbulkan putuk baru tunas baru cuma pertumbuhan agak lama mungkin media tanamnya atau cuacanya atau gimana kita kurang paham oke buat sahabat guna bonsai mungkin kita akan membahas lagi tentang bugen pil bagaimana menambah warna di bugen pil dengan satu batang tanaman yang bisa berapa jenis warna tanam bunganya seperti inilah ini kemarin warnanya ini kalau tidak salah warnanya putih asal jadi kita gabung dengan kita seperti inilah dengan konsep seperti ini kita tempel terus kita ikat sungkup pakai pakai apa ya pakai plastik sekitar dua atau tiga minggu dia akan tumbuh tunas lagi baru kita lepas ini kenapa jadi kita cangkok diatas karena dia agak ketinggian maunya kita bikin agak lumayan rendah makanya kita cangkok diatas tapi agak lama juga ini pertumbuhannya percangkokannya cuma ada respon atau ada harapan hidup lah nah ini kemarin tentang adenium ini kemarin ditanam dari usia dari biji mungkin sekitar dua bulan atau tiga bulan sudah yang usianya pembibitannya pembibitan awal seperti ini nah pembibitan awal seperti ini mungkin disini sekitar satu bulan lebih lah baru ada pertumbuhan tunas baru untuk adeniumnya nih seperti ini kecil-kecil oke nah oke buat sahabat warna bonsai seperti inilah ada berapa jenis bagian pilnya warna kembangnya putih merah sama agak keping ya ping campur putih ini nah ini satu batang tapi tiga atau empat empat warna kembang sama seperti ini juga inilah dengan cara yang seperti tadi yang kita bilang dengan kita ambil pucuk baru seperti ini kita tempel di posisi yang mana kita inginkan maka akan pertumbuhan seperti inilah buat sahabat warna bonsai nah oke lah buat sahabat warna bonsai seperti inilah adeniumnya yang sekitar usia tiga tahun ada yang empat tahun ada yang lima tahun importnya kemarin dari bekas freezer ya atau blender seperti inilah tapi kemarin sudah ada yang berbunga kalau yang warna hitam ini kemarin bunganya warna hitam tapi sudah puncuk atau mau tumbuh lagi dia nah ini kemarin gaya posisinya posisi nungging seharusnya kan pertumbuhannya dia ini dari bawah ini cuma karena posisinya diangkat akarnya diangkat posisi ke atas lalu numbuhnya dia ke atas lagi nyamping sekitar sekitar ada keantikan konsepnya awal ini mungkin minta diangkat lagi ntar kalau diangkat biar untuk perakaran kelihatan biar lebih mantap seperti ini ini juga penggibitan nah ini sekitar dua bulan tiga bulan mungkin sudah ya nah ini baru nih baru dan ini ada yang sudah pemotongan dalam percabangan tunas baru dipotong lalu tumbuk tunas baru dua kadeniumnya oke buat sahabat kone bonsai ini yang lebih keren ya menurut saya karena perakaran bagus dalam pembentukannya dalam bentuk melilit lah ke posisi batang seperti ini oke untuk video kali ini cukup sampai disini saya ucapkan terima kasih atas dukungannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati